Jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan juga tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari Hans TV Channel Kembali lagi di channel Pisika, kali ini kita akan membahas tentang termodinamika Di pokok bahasan kali ini, kita akan membahas tentang hukum ke-1 termodinamika proses dalam termodinamika, hukum ke-2 termodinamika, mesin karnot, dan mesin pendingin Jangan lupa alas, jangan lupa like, share dan subscribe ya Terima kasih telah menonton! 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 Dan disini N jumlah mol itu kalau misalnya dalam satuan mol maka R nya itu kita gunakan 8,314. Tapi kalau N nya itu dalam satuan kilomol maka nilai R yang kita gunakan 8,314. Oke selanjutnya disini saya kasih keterangan lagi kalau CV itu sama dengan kalor jenis pada volume tetap. Sementara CP yang pakai P itu kalor jenis pada tekanan tetap. Selanjutnya kita bahas tentang proses isotermis atau isotermal. Jadi ini isotermal ini pada suhu tetap ya. Jadi karena suhunya tetap berarti hukum boil yang kita gunakan P1V1 sama dengan P2V2. Untuk rumus usaha atau kerjanya dia menggunakan LEN. Nanti kalian cek aja di kalkulatornya. Jadi rumusnya itu W sama dengan NRT LEN V2 per P1. Sementara untuk rumus perubahan energi dalamnya sama dengan 0. Dan Q nya akhirnya sama dengan kerja atau W nya. Kenapa delta U sama dengan 0? Karena suhunya tetap. Sementara energi dalam itu sendiri sebanding dengan suhu atau bergantung pada suhu. Selanjutnya untuk proses adiabatik. Jadi proses adiabatik ini proses termodinamika yang tidak ada pertukaran kalor dari sistem. Dari dan ke sistem. Nah untuk persamaan hubungan tekanan volume dan suhunya itu seperti ini. Sama aja dengan di awal tadi. Jadi lengkap ya rumusnya. Atau kita bisa menggunakan persamaan lain yaitu P1 V1 pangkat gamma. Sama dengan P2 V2 pangkat gamma. Kemudian untuk persamaan lain yang bisa kita gunakan untuk proses adiabatik. Oh iya gamma ini adalah tetapan leplis. Nanti dijelaskan tersendiri. Selanjutnya untuk rumus W atau kerjanya itu menggunakan 3 per 2 Nr delta T. Kemudian untuk rumus perubahan energi dalamnya bisa kita gunakan 3 per 2 Nr delta T. Sementara Q nya bernilai 0 karena tidak ada pertukaran kalor. Sementara gamma tadi kan tetapan leplis itu rumusnya Cp dibagi Cv. Sekarang kita bisa mengecek grafik tekanan terhadap volume pada masing-masing proses termodinamika yang sudah dijelaskan sebelumnya. Ada 4 proses yang akan kita bahas grafiknya disini yaitu isobarik, isokaurik, isotermis, dan adiabatis. Nah masing-masing memiliki karakter grafik yang berbeda. Tetapi untuk isotermis dan adiabatis itu agak sedikit sulit dibedakan kalau dipisah ya. Tapi kalau digabungkan kita akan melihat perbedaannya langsung, secara langsung. Oke sekarang kita lihat untuk grafik tekanan terhadap volume pada proses isobarik atau proses tekanan tetap. Disini karena tekanannya tetap maka dia akan lurus seperti ini. Jadi P1 sama dengan P2, sementara volumenya yang berubah, jadi grafiknya seperti ini persegi ya. Jadi ini. Kemudian untuk proses isokaurik, untuk isokaurik ini adalah proses termodinamika pada volume tetap. Karena volumenya tetap berarti P1 sama dengan P2, sementara tekanannya berubah, jadi grafiknya itu vertikal, diganti garis vertikal gini lurus. Kemudian untuk proses isotermis, ini disini seperti ini ya. Dia melengkung tapi lebih landai, sementara untuk adiabatis disini adiabatisnya itu lebih curam. Jadi kalau misalnya kita jatuh dari permukaan atas ini ke bawah, maka yang lebih sakit justru yang adiabatis. Karena adiabatis ini dia lebih curam, sehingga resiko untuk kerusakan itu lebih besar di grafik adiabatis dibandingkan isotermis. Jadi ingat, kalau untuk isotermis dia lebih landai, adiabatis lebih curam. Jadi kalau misalnya dipisah, nanti kalau misalnya kalian ditanyakan ini grafik apa, jadi bisa dilihat tingkat kecuramannya aja. Sekarang kita bisa melihat kesimpulan dari masing-masing proses ini untuk usaha, energi dalam, dan kalor ya. Rumusnya disini. Untuk usaha pada masing-masing proses bisa dilihat perbedaannya. Untuk isobarik persamaannya W sama dengan P dikali delta V. Sementara untuk isokorik Wnya 0. Sementara isotermal pakai len. Sementara adiabatis dia persamaannya 1 per gamma min 1 dikali P1V1 min P1V2. Dimana gamma ini sekali lagi sebagai tetapan leples. Kemudian untuk energi dalam, energi dalam ini yang agak sedikit berbeda itu cuma di proses isotermal dan adiabatik. Dimana untuk proses isotermal itu atau isotermis, itu delta U sama dengan 0 karena tidak ada perubahan suhunya. Kemudian adiabatik ini delta U-nya sama dengan min, ada min dari W. Kemudian untuk energi dalam pada proses isobarik dan isokorik, nilainya, sorry, rumusnya sama ya. CV disini adalah kalor jenis pada volume konstan. Kemudian untuk kalor Q pada masing-masing proses yang ada persamaannya cuma untuk isobarik. Dimana Q sama dengan delta U plus W sesuai dengan hukum ke satu termodinamika sebelumnya. Kemudian untuk isokorik itu Q sama dengan delta U. Sementara isotermal Q sama dengan W dan adiabatik Q-nya sama dengan 0 karena tidak ada pertukaran kalor dalam sistem. Contoh soal, suatu gas nitrogen dengan jumlah mol 2 mol. Pada tekanan tetap gas tersebut dipanaskan dari 27 derajat Celcius sampai 127 derajat Celcius. Pertanyaannya adalah perubahan energi dalam dari nitrogen. Nah dari sini kita bisa mengetahui tekanannya tetap berarti ini proses isobarik. Kemudian disini ada suhu, ada dua perbedaan suhu yang dinaikkan tadi setelah dipanaskan ya. Jadi T1-nya disini 27 derajat Celcius kita harus ubah ke dalam Kelvin jadinya sama dengan 300 Kelvin. Dan T2-nya 127 derajat Celcius kita ubah ke Kelvin hasilnya 400 Kelvin. Nah N2 ini kan nitrogen ini merupakan gas diatomik. Diatomik karena merupakan gas diatomik berarti untuk mencari perubahan energi dalam delta U kita bisa menggunakan persamaan N kali CV dikali delta T. CV itu adalah kalor jenis pada volume tetap. Nah oke kita langsung aja N-nya itu 2, CV-nya itu 5 per 2 R karena dia diatomik ya. Kemudian delta T-nya 400 dikurang 300, 100. R disini karena dia menggunakan mol berarti R yang kita gunakan adalah 8,314 dikali 100. Nah ini 2-nya bisa dicoret berarti 5 dikali 8,314 dikali 100 itu hasilnya adalah 4157 Joule. Selanjutnya hukum kedua termodinamika. Disini konsepnya akan saya bedakan ya. Yang pertama untuk konsep aliran kalor dari hukum kedua termodinamika ini. Secara spontan kalor itu mengalir dari benda bersuhu tinggi menuju ke benda yang suhunya lebih rendah. Jadi aliran kalor itu dari suhu tinggi ke suhu rendah ya. Dan tidak mengalir secara spontan dalam arah kebalikannya. Maksudnya dari suhu rendah ke suhu tinggi. Itu tidak mengalir secara spontan. Jadi spontanitas hanya mengalir dari benda yang suhu tinggi ke suhu yang rendah. Kemudian kalau dengan arah kebalikannya maka diperlukan kerja. Seperti itu. Kemudian untuk entropi. Entropi ini lambangnya S. Jadi hukum kedua termodinamika tentang entropi ini. Dia berbicara tentang. Dia berbicara bahwa. Total entropi jagad raya tidak berubah ketika proses reversible. Terjadi. Dimana proses reversible itu perubahan entropinya sama dengan 0. Dan bertambah ketika proses irreversible terjadi. Artinya perubahan entropinya lebih besar dari 0. Oke disini akan saya uraikan pengertian entropi dan persamaan matematis dari entropi. Entropi secara pengertian yaitu banyaknya energi atau kalor yang tidak dapat diubah menjadi usaha. Kemudian entropi disini merupakan fungsi keadaan yang ditentukan dari proses awal dan akhir saja. Kemudian persamaan umum dari entropi yaitu S sama dengan Q dibagi T. Dimana Q disini bertindak sebagai kalor. Dan T disini adalah suhu. Dan ini berlangsung pada proses reversible. Selanjutnya kita akan membahas tentang mesin carnot. Mesin carnot ini dalam kehidupan sehari-hari contohnya itu mesin diesel atau mesin pembakaran pada sepeda motor atau mobil. Nah mesin carnot disini merupakan mesin kalori ideal yang berlangsung secara reversible tanpa kehilangan energi. Jadi mesin carnot ini bekerja berdasarkan proses termodinamika yang terdiri atas 2 proses isotermik atau isotermis sama aja ya atau isotermal dan 2 proses adiabatik. Jadi ada 2 proses isotermik dan 2 proses adiabatik yang menyertai proses kerja dari mesin carnot. Jadi prinsip mesin carnot itu bisa digambarkan dengan grafik VP atau digambarkan dengan siklus seperti gambar ini ya. Jadi kalornya itu diambil dari reservoir bersuhu tinggi kemudian diproses di mesin kemudian dibuang di reservoir bersuhu rendah. Jadi disini ketika masuk ke mesinnya itu maka akan dikeluarkan sebagai kerja. Nah kalau kita lihat dari grafik PV-nya atau tekanan terhadap volume seperti ini, kita bisa melihat pada proses AB ya. Kita sebut sebagai proses pemuayan isotermik pada suhu konstan tentunya ya. Kalor Q1 diberikan kepada sistem sehingga gas mengembang atau memuai dan melakukan usaha. Jadi untuk proses AB ini. Kemudian untuk proses BC, untuk proses BC disebut pemuayan adiabatik. Ya ingat ya karena disini lebih curam. Nah suhu sistem berubah dari T1 menjadi T2 dan gas melakukan usaha dari perubahan energi dalam sistem. Jadi untuk proses BC gasnya melakukan usaha. Kemudian untuk proses CD, ya proses C ke D disini disebut penyusutan isotermik pada suhu konstan T2. Dimana kalor Q2 dilepaskan dari sistem kelingkungan sehingga gasnya menyusut dan usaha dilakukan kepada sistem. Kemudian yang terakhir proses D ke A disebut penyusutan adiabatik. Nah dimana suhu sistem disini berkurang dari T2 menjadi T1 dan usaha dilakukan kepada gas. Karena tidak ada perubahan suhu yang terjadi pada keseluruhan siklus, perubahan energi dalamnya akan sama dengan nol. Jadi usaha W yang dilakukan oleh mesin dalam keseluruhan siklus adalah selisih kalor yang diberikan ke dalam sistem Q1 dengan kalor yang dilepaskan Q2. Jadi Wnya nanti akan bernilai Q1 dikurang Q2. Persamaan matematis yang bisa kita gunakan untuk mesin Carnot ini dengan catatan T1 lebih besar T2, T1 reservoir suhu tinggi, T2 reservoir suhu rendah. Disini Wnya sama dengan Q1 dikurang Q2, maka rumus efisiensi yang bisa kita gunakan yaitu W dibagi Q1. Q1 itu kalor pada reservoir suhu tinggi. Kita masukkan Wnya Q1 dikurang Q2, maka rumus efisiensi bisa juga kita gunakan Q1 dikurang Q2 dibagi Q1. Dimana kalau kita jabarkan lagi persamaan efisiensi ini menjadi 1-Q2 dibagi Q1 dikalikan 100%. Karena Q sebanding dengan T atau suhu, maka rumusnya bisa juga kita gunakan efisiensi sama dengan 1 dikurang T2 per T1 x 100%. Selanjutnya kita akan membicarakan mengenai mesin pendingin. Nah, prinsip kerja mesin pendingin ini berlawanan dengan mesin kalor. Contoh dari mesin pendingin ini yaitu kulkas, AC, dan seterusnya. Mesin pendingin ini prinsipnya yaitu untuk memindahkan kalor dari reservoir rendah T2 ke reservoir tinggi T1 sehingga membutuhkan kalor. Ingat tadi sudah dijelaskan bahwa kalor mengalir secara spontan dari benda bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Dan mengalir secara tidak spontan dalam arah kebalikannya. Nah, maksudnya dari hukum kedua termodinankan tadi, kalau arahnya itu dari reservoir bersuhu rendah ke reservoir bersuhu tinggi, maka dia itu membutuhkan usaha supaya dia bisa berproses. Nah, di sini kita bisa melihat dari siklusnya ya, pada mesin pendingin itu berlaku usaha atau kerja yang dilakukan atau dikerjakan kepada sistem agar kalornya itu dapat dipindahkan atau mengalir dari reservoir suhu rendah ke reservoir suhu tinggi yang sudah dijelaskan sebelumnya. Jadi, usaha W yang di sini itu adalah selisih kalor yang diserap di reservoir suhu rendah T2 dengan reservoir atau kalor, dengan kalor yang dilepaskan pada reservoir bersuhu tinggi. Kalau kita lihat dari gambar ini, kalau mesin kalor tadi kan dari atas ke bawah nih, dari Ki 1 menuju Ki 2. Terus di sini dia melepaskan usaha. Sementara untuk mesin pendingin ini, dia mengambil kalornya itu dari reservoir suhu rendah, kemudian masuk ke mesin, supaya kalornya ini bisa berpindah ke reservoir bersuhu tinggi, maka diperlukan usaha. Jadi, diperlukan usaha sehingga kalornya bisa mengalir dan dibuang ke reservoir bersuhu tinggi. Kalau pada mesin kanot atau pada mesin kalor, kita mengenal yang namanya efisiensi, maka pada mesin pendingin kita mengenal yang namanya koefisien performasi. Nah, ini biasanya dilambangkan dengan CP atau K, di mana persamaannya yaitu CP sama dengan Ki 2 dibagi W. Ki 2 di sini apa? Ki 2 di sini adalah kalor yang diambil pada reservoir bersuhu rendah. Kemudian, dari sini kita bisa menyelesaikan persamaannya, jika W-nya itu Ki 1 dikurang Ki 2, maka persamaannya menjadi Ki 2 dibagi Ki 1 dikurang Ki 2. Sehingga, karena kalor itu sebanding dengan suhunya, suhu mutlak, maka persamaannya bisa kita tulis juga dengan CP sama dengan T2 dibagi T1 dikurang T2. Jadi, 2 persamaan ini yang berlaku ya. Nah, CP nilainya itu dalam rentang 2 sampai dengan 6 nilainya, nilai rentangnya ya. Kita masuk ke contoh soal, sebuah mesin kanot bekerja di antara 2 reservoir bersuhu tinggi, 527 derajat Celcius, dan suhu rendah 127 derajat Celcius. Jika reservoir suhu tingginya diturunkan menjadi 500 Kelvin, tentukan efisiensi awal dan terakhir. Oke, penyelesaian pertama kita bisa menggunakan persamaan efisiensi, karena di sini yang diketahui suhu, maka kita gunakan persamaan efisiensi sama dengan 1 min T2 dibagi T1 dikali 100%. Nah, untuk yang awal kita bisa gunakan 1 dikurang, oke ini 527 sama dengan 800 Kelvin. Kemudian ini sama dengan 400 Kelvin. Nah, berarti 1 min 400 dibagi 800. Dikali 100% ya. Jadi nilainya sama dengan 50%. Kemudian untuk yang keduanya kita bisa gunakan, ini yang awal ya, yang terakhirnya, karena dia diturunkan menjadi 500 Kelvin, maka efisiensinya itu 1 min 400, 800-nya diganti dengan 500, dikali 100%. Berarti jawabannya adalah 400 berarti 1 per 5, 1 per 5 dikali 100, sepertinya 100 per 5 persen itu sama dengan 20 persen. Jawabannya ini. selamat menikmati! 1 per 5 dikali 100, selamat menikmati! selamat menikmati! Selamat menikmati!